Alumni Akabri 1997 dan Alumni Sekolah Staff dan Komando Sesko TNI 48 mengirimkan sejumlah bantuan bagi warga terdampak awan panas guguran Gunung Smeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bantuan yang dimuat ke dalam 6 truk tersebut berisi sejumlah bantuan sembako dan bahan makanan serta makanan siap saji. Sebagai wujud kepeduluan TNI Poli terhadap korban terdampak awan panas guguran Gunung Smeru di Kabupaten Lumajang, Alumni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Akabri 1997 dan Alumni Sekolah Staff dan Komando atau Sesko TNI 48 baru-baru ini mengirimkan sejumlah bantuan kepada warga terdampak. Bantuan sebanyak 6 muatan truk tersebut diperangkatkan dari Lanut Abdul Rahman Saleh Malang menuju kecamatan Candipuro dan Pronojiwo. Komandan Wing 2 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang, Kolonel Penerbang Erwin Sugiyandi mengatakan para alumni sangat berempati membantu warga Kabupaten Lumajang yang sedang tertimpa bencana. Untuk itu pihaknya segera mengirimkan 9 bahan pokok dan sejumlah bahan makanan serta makanan siap saji kepada warga terdampak bencana. Begitu juga disampaikan perwakilan alumni Akabri 1997 yang juga Direkturat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Timur AKBP Deni Abrahams yang bermaksud meringankan beban warga di Kabupaten Lumajang. Kami menyisihkan maupun memberikan sedikit sumbang sih dari teman-teman berupa bansos yang akan diberikan langsung kepada masyarakat dengan melalui satgas. Dengan bantuan yang tidak berarti ini bisa membantu masyarakat yang terkena dampak musibah Gunung Berapi Semeru sehingga bisa bangkit dari bencana ini dan memulai hidup yang lebih baik lagi ke depan. Selama Gunung Semeru masih erupsi maka jajaran TNI PORI khususnya anggota kedua alumni tersebut akan selalu mengerimkan bantuan baik berupa barang maupun tenaga. Adapun untuk pengiriman bantuan selanjutnya akan menyesuaikan dengan kebutuhan warga berdasarkan hasil koordinasi dengan personil Satuan Tugas di Kabupaten Lumajang. Terima kasih telah menonton!